bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman bagaimana kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa tetap semangat tetap ceria ketemu lagi di pembelajaran light skill oke teman teman di video kali ini kita akan belajar tentang mengenal makanan halal dan makanan haram oke seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya yuk sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukkan berdoa dimulai a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim rabbi zidni ilman warzukni fahmat amin ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman amin ya robbal alamin apa yang akan kita pelajari hari ini oke yang pertama nah kita akan mengenal makanan halal dan toyib yang berikutnya kita akan mengenal manfaat makanan halal dan toyib bagi tubuh kita yang berikutnya kita akan mengenal makanan haram dan akibat makan makanan yang haram Allah perfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya seperti ini hai manusia makanlah dari apa yang terdapat di bumi yang halal dan toyib dan janganlah kamu menuruti jejak setan yang suka melanggar atau melampui batas sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata ya disini sudah jelas ya teman-teman bahwa Allah merintakan kita untuk makan makanan yang halal dan toyib nah apa itu makanan halal dan toyib makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan makanan toyib artinya makanan itu baik dan bermutu serta tidak membayakan kesehatan kita diharuskan makan makanan yang halal dan toyib artinya kita harus makan makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu tidak merusak kesehatan nah contoh makanan halal apa saja nah contohnya seperti apa saja makanan halal itu yang pertama ya itu ada makanan pokok ya seperti nasi roti gandum ya terus jagung ya singkong dan lain sebagainya itu adalah makanan halal berikutnya ada sayur-sayuran ya dan buah-buahan nah benar-benar semuanya suka ya sayur-sayuran dan buah-buahan dan lauk-pauk ya seperti daging ayam daging sapi ya terus ikan kacang-kacangan telur ya tahu tempen nah itu semuanya adalah lauk-pauk ya artinya mengandung protein dan contoh makan halalnya adalah snack nah mungkin teman-teman senang ya makan makanan snack nah pilihlah snack yang ada label halalnya seperti ini nah teman-teman seperti ini ya ada label halalnya dari majlis ulama Indonesia nah kalau teman-teman membeli snack atau makanan ringan silahkan di cek dulu apakah ada label halalnya seperti ini ya kalau sudah ada label seperti ini insya Allah makanan itu sudah halal dan baik untuk tubuh kita oke berikutnya nah apa sih manfaat makanan halal itu yang pertama manfaatnya adalah menyehatkan badan ya yang kedua sebagai sumber tenaga yang ketiga menjaga hati dan akar ya maksudnya adalah apabila kita makan makanan yang halal tentu aura positifnya ada dalam tubuh kita ya teman-teman ya jadi hati kita pun merasa nyaman dan akar kita pun ya selalu berpikir yang baik-baik saja yang positif ya yang berikutnya adalah mendatangkan keridauan Allah nah sekarang apa itu makanan haram makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi dalam syariat Islam karena dapat mendatangkan penyakit atau membayarkan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ketiga yang artinya seperti ini diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah yang tercakik yang terpukul yang jatuh yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridoi islam itu jadi agama bagimu maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang nah teman-teman contoh makanan atau minuman haram itu seperti apa aja seperti dalam surat yang barusan kita simak yang pertama itu adalah bangkai bangkai itu tidak boleh dimakan karena itu hewan yang akan mengalami pembusukan jadi sangat berbahaya buat tubuh kita apabila dimakan contoh-contohnya seperti ini gambarnya teman-teman ini contohnya bangkai rusak atau kancil atau bangkai hewan misalkan yang ayam itu tidak boleh kalau sudah jadi bangkai tidak boleh dimakan berikutnya adalah darah ini darah darah hewan atau darah hewan atau darah manusia itu tidak boleh dimakan karena berbahaya berikutnya adalah daging babi ini sudah jelas daging babi itu diharamkan karena dalam daging babi itu banyak parasit atau cacingnya yang bisa menempel di tubuh kita dan membahayakan tubuh kita nomor 4 hewan yang disembeli dengan tidak menyebut nama Allah jadi kalau menyembeli hewan jangan lupa untuk membaca doanya atau menyebut nama Allah apabila lupa itu tidak boleh dimakan karena sudah haram nomor 5 hewan yang mati karena tercekik terpukul jatuh atau diterkam hewan buas itu juga haram artinya hewan tersebut pun sudah menjadi bangkai tidak boleh dimakan nomor 6 hewan yang disembeli untuk berhala jadi menyembelinya ini diberikan untuk hal-hal bukan untuk konsumsi kita setiap hari tapi untuk jadi sesajen misalkan seperti itu atau untuk hal-hal yang lain yang tidak didirai oleh Allah jadi hewan yang disembeli untuk berhala ini tidak diperbolehkan untuk kita makan yang berikutnya adalah nomor 7 adalah makanan hasil curian mungkin asal makanannya halal tapi cara mendapatkannya dengan mencuri makannya akan berubah menjadi haram jadi kalau makanan hasil curian tidak boleh dimakan jadi kalau itu izin dulu kalau misalkan kita mau makan sesuatu dan itu bukan punya kita kita izin dulu sama siapa yang punya takutnya nanti seperti ini hasil curian jadi jadi haram buat tubuh kita jadi kalau mau minta makanan bilang dulu ya sama temannya atau sama orang yang punya nomor 8 makan makanan secara berlebih-lebihan seperti ini makannya banyak ini juga tidak diperbolehkan karena bisa merusak pencernaan kita jadi cepat rusak kalau makannya seperti ini bahkan bisa tersedak penapasan kita bisa terganggu jadi tidak boleh karena berbahaya berikutnya adalah minum-minuman yang memabukan seperti ini teman-teman minuman yang mengandung alkohol kenapa tidak boleh minum-minuman yang beralkohol karena alkohol itu bisa merusak organ tubuh kita dan juga bisa merusak otak kita jadi tidak boleh dikonsumsi nah apa akibatnya apabila kita makan makanan yang haram seperti ini akibatnya yang pertama adalah tubuh mudah terkena penyakit contohnya misalkan kita makan ayam padahal ayamnya itu sudah mati tentu akan tubuh kita akan merasakan dampaknya karena ayam yang sudah mati mulai pembusukan itu nantikan banyak penyakitnya jadi tubuh kita pun nanti bisa terkena penyakit dari ayam tersebut berikutnya adalah merusak hati dan akal apabila ada makanan haram yang masuk ke tubuh kita tentu akan membuat hati kita tidak nyaman dan akal kita juga akan selalu berpikiran yang jelek jelek artinya aura negatifnya itu akan kuat di dalam tubuh kita jadi bisa merusak berikutnya adalah doa doanya tidak dikabulkan apabila kita makan makanan yang haram karena kita melanggar perintah Allah terus saja apabila kita berdoa pun Allah tidak mau mengabulkannya karena kita sudah melanggar perintahnya dan yang keempat adalah amalan kita tidak diterima ini hati-hati ya teman-teman apabila ada makanan haram yang masuk ke tubuh kita maka amalan kita pun akan terlalak tidak akan diterima karena kita sudah melanggar aturan dari Allah nah yang paling seram yang terakhir dapat membawa ke neraka ini hati-hati banget ya teman-teman jangan sampai gara-gara makanan kita bisa terseret ke neraka ya nah teman-teman demikianlah untuk video pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya teman-teman jadi konsumsilah makanan yang halal dan toyip ya oke terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini silakan bertanya apabila ada hal yang mau ditanyakan boleh dituliskan di komentar atau ke wali kelas kalian masing-masing ya silakan klik like apabila suka dan subscribe apabila kalian menyukai video pembelajaran hari ini ya sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati